Dalam rangka mensukseskan tahapan kewajiban sertifikasi halal, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal secara gratis untuk 1 juta sertifikat halal bagi pelaku UMK, seperti hal yang dilakukan Kemenak Kabupaten Temanggung yang melakukan kampanye mandatori halal di dua titik pasar. Kemenak Kabupaten Temanggung menggelar kampanye mandatori halal dengan sasaran para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kabupaten Temanggung. Kegiatan tersebut digelar di dua titik, yaitu di pasar Kliwon Temanggung dan pasar Legiparakan. Kampanye mandatori halal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa mulai tanggal 17 Oktober 2024, produk makanan, minuman, jasa penyempelian, dan hasil sembelian, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Bagas, salah satu pelaku usaha UMKM, langsung mendaftarkan produknya setelah mengikuti kampanye mandatori halal. Mengatakan, proses pendaftaran sertifikasi halal sangat mudah dan dibantu sampai selesai. Dirinya berharap seluruh pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya agar lebih aman lagi ke depannya. Ini sih Pak, kalau lebihkan, jadi produk kita itu lebih aman aja gitu lah Pak. Pertama, lebih aman. Terus aman itu bukan hanya dari pendaftaran subjektif kita sendiri kan Pak, maksudnya halal kan ada sertifikasinya. Kalau cuma kita bilang, oh ini makanan yang saya jual itu halal, itu kan masih subjektif saya sendiri gitu Pak. Makanya saya pengen ada sertifikat halal di produk saya. Kalau berarti produknya apa, Pak? Produknya kuih kering, eh kuih basah Pak. Kayak risol, terus ada lagi apa namanya, kuih kuih kering, ya kayak kuih basah. Ditambahkan Aditya Hendi Kurniawan, Kepala UPT Pasar Temanggung, sangat berterima kasih kepada kemenak Temanggung yang telah melakukan kampanye mandatori halal ini. Semoga dengan adanya kampanye ini dapat menjadi pengetahuan para pelaku usaha pentingnya ada sertifikat halal. Kalau untuk pelaku usaha di Pasar Kurniawan itu sebagai sebuah sertifikasi halal. Kalau mayoritas memang belum, karena terbaksana informasi dengan adanya program tersebut, itu nyari diharapkan para perdagang juga timbul motivasi terkait dengan sertifikat halal. Ini kalau untuk pelaku usaha gimana? Oh sangat positif, positif sekali. Intinya terkait dengan kampanye itu kami rasa itu nantinya akan para UKM ataupun produsen akan istilahnya penuh-penuh untuk mendaftarkan karena ini masih gratis. Sementara itu Satgas Halal Kabupaten Temanggung, Maria Ulufa, berharap dengan adanya kampanye mandatori halal ini, nantinya seluruh pelaku usaha di Kabupaten Temanggung bisa segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Terutama yang program sertifikat yang digalakkan oleh pemerintah. Bu, kalau untuk pendakang sertifikat halal ini, bagaimana caranya? Kita prosesnya sangat mudah, yang jelas pelaku usaha mikro kecil alas mempunyai NIB dulu. Nanti dari kami ada pendamping proses produk halal di setiap titik di kecamatan. Jadi dari pelaku usaha mikro kecil bisa merapat monggo di KUA kecamatan setempat. Insya Allah kami mendampingi secara maksimal. Kalau untuk di Kabupaten Temanggung, segera keseluruhan, ini pelaku usaha ini sudah berapa pesan yang sudah memiliki sertifikat halal ini? Alhamdulillah kalau untuk tahun ini, kebetulan kemarin, kita terbit sekitar 300-an pelaku usaha yang sesuai digampingi terkait sertifikat halal belasih. Dengan teman-teman mendamping proses produk halal di Kabupaten Temanggung. Bu, yang terakhir harapannya dengan adanya kegiatan ini? Harapan kami tentunya selaku Satgas Halal Kabupaten Temanggung, kami berharap seluruh pelaku usaha di Kabupaten Temanggung bisa segera monggo mendaftarkan produknya untuk kami terbitkan sertifikat halal. Kami bantu dengan seluruh pendamping proses produk halal yang ada di Kabupaten Temanggung. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Karena itu, sertifikasi halal merupakan salah satu program prioritas kemenak.